Pemirsa calon presiden nomor 1 Anies Baswedan bertemu dan melakukan pembicaraan tertutup dengan Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Usai pertemuan Anies menyampaikan meneladani Sri Sultan yang merupakan sosok pemimpin yang tenang dan tegas namun tetap sopan. Berita ini kami rangkum dalam agenda Capres, Cawapres. Pertemuan tertutup calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dengan Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 berlangsung selama 2 jam pada hari Rabu. Sri Sultan menyambut baik Anies yang memohon doa restunya. Menurut Sultan, setiap warga negara memiliki hak asasi dalam pemilu. Sultan mencotohkan dirinya tidak pernah mengarahkan anak dan istrinya agar memilih paslon tertentu di pemilu. Yang stabil, tenang, sopan, tapi tegas dan berani itu menjadi inspirasi. Dari mulai suwagi, Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 yang diteruskan oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-10, terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas, bersikap, dan mampu menjaga suasana. Saya ini sama istri, sama anak pun tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara azansi. Sebelumnya sembali berjalan kaki, Anies Baswedan menyapa warga yang ada di sepanjang jalan Malioboro. Warga yang melihat Anies berjalan kaki langsung mendekat, bersalaman, dan mengabadikan momen ini dengan bersuah foto. Anies Baswedan berjalan kaki hampir 2 km dari hotelnya, menuju kantor gubernur Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, setelah menghadiri acara deklarasi dukungan dari Betawi Relawan Prabowo Gibran di Jakarta, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemani presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dalam acara penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Prabowo membantah dirinya sakit dan membuktikannya dengan berjoget di depan wartawan. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengunjungi pondok pesantren Al-Kahfi, Solomangu, di Kebumen, Jawa Tengah. Dalam ciraturahmi itu, Gibran menyampaikan programnya bersama Prabowo terkait menyejahterakan santri. Gibran menginginkan para santri bisa lebih dari sekedar mengaji, tapi bisa menguasai perkembangan teknologi, perbankan syariah, hingga cyber security. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di desa Gampol Sewu, kecamatan Rwosari, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar mendengar keluhan nelayan terkait sedimentasi yang masih tinggi dan harga tangkapan ikan yang tidak menentu. Menanggapi permasalahan tersebut, Ganjar menjelaskan ketika dirinya menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, sedimentasi sudah pernah diatasi dengan pengaruhkan. Ia pun berjanji akan melanjutkan program tersebut jika terpilih di Pilpres 2024. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri holakoh dan diskusi kebangsaan di pondok pesantren Anur Bantul, Yogyakarta. Mahfud mengaku ia datang sebagai menteri untuk membicarakan politik kebangsaan dan kepemimpinan, bukan berkampanye untuk kepentingan elektoral. Mahfud juga menjawab berbagai masalah yang dikeluhkan masyarakat, baik soal hukum, kesejahteraan masyarakat, dan pesantren. Terima kasih telah menonton!